Innahum fitziatun amanu birabbihim wazidnahum hudah Itu penjelasan Allah tentang ashabul kahfi Fitziatun anak muda Sifatnya bagaimana? Amanu birabbihim Percaya kepada Allah SWT Masa muda salah satu dari rangkaian perjalanan kehidupan Dari alam ruh, pindah ke alam rahim Pindah ke alam dunia Masa kanak-kanak, masa remaja, masa demakwasa, masa tua, sakit, mati Semua orang pasti melewati masa muda Tidak ada orang yang lahir langsung tua Oleh sebab itu maka diantara yang akan ditanya nanti di padang mahsyar Hafal semua bapak ibu adik-adik ayatnya Kamu semua akan ditanya tentang ni'mat Allah Satu diantara ni'mat yang ditanya itu adalah Masa muda Masa muda kemana kau habiskan Kenapa tidak ditanya masa tua Masa tua tidak perlu ditanya Karena masa tua memang sudah saatnya beribadah Kalau ada orang tua tidak juga beribadah Mau mati jadi apa? Jadi hantu Oleh sebab itu maka masa muda inilah Masa muda darah bergelora Hawa nafsu bergejola Godaan banyak Maka masa muda ditanya Kelebihan ashabul kahfi Mereka anak-anak muda Ingat Kalau Allah Ta'ala berikan ni'mat akan ditanya Di mana letak-letak jantung Hembusan nafas Paru-paru Buah pinggang Otak mata Pendengaran Semua akan disoal Semua akan ditanya Tapi pertanyaan yang khusus An syabab Syabab Masa muda Masa muda ni Penuh dengan pertanyaan-pertanyaan Alhamdulillah Anak-anak muda di kampus UPI Semuanya bisa dipertanggungjawabkan Masa mudanya Dari bunyi aminnya Nampaknya gak banyak yang bisa Sabatun yuzilluhumullah Tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan Allah Yawmala zillah illa zilluh Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan Allah Siapa yang akan mendapatkan naungan itu Syabun Anak muda Nasha'afi'ibadatillah Anak muda yang tumbuh Dalam ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang Alhamdulillah Saya melihat kebangkitan Dari anak-anak muda Dimana-mana masjid Saya ceramah Yang hadir itu Anak-anak muda Siapa yang tidak percaya Hadirkan lembaga survei Indonesia Subuh ini Hitung berapa Yakin dan percaya Saya berani taruhan Bahwa yang hadir Subuh ini Pasti lebih banyak anak muda Pukul rata saja wajahnya Anak muda Takbir nanti Udah ada yang agak-agak ngantuk Baru Isinya terukur Tak pernah lebih dari 60 menit Isinya terukur Tak pernah keluar Daripada tema Jadi tidak perlu khawatir Insya Allah Selamat Sampai awal Sampai akhir Lalu kemudian Pertanyaan Jelas Apa yang mau ditanya Tanya Kalau mau ngajukan pertanyaan Yang berkualitas Dan pertanyaannya Ustaz Bumi rata Apa peta Apa bulat Itu tidak menambah iman Tidak menambah etos kerja Tidak menambah ibadah Tanyalah pertanyaan Yang berkualitas Yang membangkitkan Semangat hidup Ustaz Nabi Adam nikah sama Hawa Pak kuahnya siapa Apa itu Tanya-tanya itu Tanya yang kira kita Membuat kita dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah masa muda Masa muda Yang penuh dengan tantangan Tapi anak muda Tumbuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana kita berpedoman Man qara'a surat al-kahfi Siapa yang membaca Surat al-kahfi Yaumal jum'at Hari jum'at Pagi jum'at Petang jum'at Siang jum'at Hari jum'at Malam jum'at Allah berikan dia cahaya Nur Dari jum'at ini Ke jum'at berikutnya Dari jum'at berikutnya Ke jum'at setelahnya Dari jum'at setelahnya Ke jum'at depan Kita diberikan The likeness Pencerahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nur Itu dengan membaca Surat al-kahfi Dan di dalam Surat al-kahfi Itu Ada bercerita Tentang Ashabul Kahfi Ashab Orang-orang Ashabul nar Orang-orang penghuni neraka Ashabul jannah Orang-orang penghuni surga Ashabul kahfi Orang-orang penghuni Gua Masalah guanya di mana Tidak perlu dicari Saya khawatir Anak-anak muda Nyari gua Begitu sampai di dalam Tidur juga Untuk tidur Tidur gak usah nyari gua Di masjid Eh bisa Ashabul kahfi Fit syatun Sifatnya Amanu Beriman Yang dia imani Siapa La ilaha Illallah Jadi sifat anak-anak muda Ashabul kahfi Itu yang dikedepankan Imannya Bukan fisiknya Itulah anak muda Yang ganteng-ganteng Tak ada Itulah anak muda Yang tubuhnya perkasa Tak ada Itulah anak muda Yang bajunya Hebat Mahal Tak ada Tapi yang dikedepankan Adalah Bukan physically Tapi non-physik Metafisik Yang ada di balik Tubuh itu Banyak kita lihat Gagah Perkasa Tegap Ganteng Tapi homo Untuk apa Wah Melam Mau kan main Kita Wow Amazing Begitu ditanya Mas 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 Kampus UPI Dimana Sana Kita minta Nanti kepada Pak Kapolrest Tabes Buatkan program Namanya Be a man Latih dia Karate Judo Aikido Tinju Tak juga Mempan Panggilkan sumo Dari Jepang Impit Agak 2-3 kali Mudah-mudahan Sehat Wal-Afiat Apa Cifat Siri Anak muda Tadi Amanu Beriman Iman Yang membuat Kita menjadi Kuat Kalau Engkau Anak yatim Kalau Engkau Fakir Miskin Bapak Susah Engkau Bangkitkan Iman Jangan Berharap Kepada Yang Ada Jangan Putus Harap Pada Yang Tidak Ada Bisa Difahami Memang Orang Kalau Belum Sarapan Payah Nangkap Jangan Berharap Pada Yang Ada Jangan Putus Harap Pada Yang Tidak Ada Kalau Bapak Muka Rumah Besar Mobilnya Banyak Jangan Berharap Pada Yang Ada Karena Besok Pagi Boleh Jadi Dia Ditangkap KPK Tapi Jangan Putus Harap Pada Yang Tidak Ada Kalau Bapak Susah Melarat Anak Yatim Bahkan Mungkin Bapak Tidak Ada Sama Sekali Jangan Putus Harap Pada Yang Tidak Ada Karena Ada Dia Yang Maha Ada La Ilaha Ilallah Itu Yang Membuat Engkau Yakin Dan Percaya Jadi Kalian Anak Anak Muda Kalau Nanti Didudukkan Di Depan Jenderal Di Depan Kiai Di Depan Tokoh Masyarakat Yang Kalian Bangkitkan Semangat Itu Karena Kalau Kalian Lihat Diri Kalian Kalian Akan Down Jatuh Berikut ini Kata Sambutan Dari Presiden BEM Bapak Bapak Ibu Ibu Bangkitkan Semangat Engkau Wahi Penguasa Engkau Wahi Orang Kaya Detak Jantung Sama Dengan Jantungku Matamu Sama Semua Pemberian Allah Tapi Jangan Diomongkan Dalam Hati Aja Yang Nanti Begitu Kata Sambutan Bapak Apa Ini Gila Jadi Bangkitkan Inna Allah Alayan Zuru Ila Ajasamikum Allah Tidak Menengok Bentuk Tubuh Kamu Allah Tidak Melihat Badan Kamu Allah Tidak Melihat Rupa Wajah Kamu Yang Dilihat Allah Adalah Hati Kamu Di dalam Tubuhmu Ada Segumpal Kalau yang Segumpal Itu Baik Maka yang lain Ikut menjadi Baik Kalau dia Rusak Yang lain Ikut menjadi Rusak Itulah yang Dipandang Allah Letak Iman Letak Marah Letak Cinta Letak Suka Letak Duka Kalau Kalau Nampak Laki Sedang Termenung Sedih Gimana Letak Sedihnya Apakah Di mata Apakah Di telinga Tidak Sedih Itu ada Di dalam Itu yang Mesti kau Bangkitkan Itu yang Tidak Bisa Dibangkitkan Oleh Motivator Diundang Motivator Dibuat Di acara Di Ballroom Convention Hall Dimatikan Lampu Dihidupkan Audiovisual Semangat 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 Begitu keluar Letoy Loyul Itu yang Tidak Bisa Dibangkitkan Narkoba Artis Artis Down Tidak Bisa Menatap Dunia Tapi Begitu Dia Pakai Langsung Kedepan Are you ready To rock Selesai Kalau Narkobanya Down Kurang Dosis Tambah Lagi Tambah Sakau Mati Apa Yang Membuat Engkau Semangat Iman Iman Itu yang Membuat Bung Towo Langtang Berteriak Allahuakbar Iman Itu yang Membuat Yusuf Makassar Dicampakkan Dari Sulawesi Selatan Bukan Tanggung-tanggung Nun Jauh Di sana Di kampungnya Nelson Mandela Di Cape Town Afrika Selatan Dibuang oleh Belanda Tidak Berduka Malah Dibangunnya Masjid Besar Di sana Yang Dibantu oleh Presiden Republik Indonesia Tegak Berdiri Di Afrika Selatan Apa Maknanya Iman Tidak Membuat Engkau Berduka Pujian Tidak Membuat Melambung Hinaan Tidak Membuat Murung Kalau Pujian Membuat Engkau Cerah Tiba-tiba Hinaan Membuat Engkau Down Berarti Engkau Belum Beriman Tidak Ada Beda Di dalam Pandangan Matamu Between Lovers And Haters Ini Baru Update Status Sekali Langsung Cari Berapa Like Yang Gini Berapa Yang Gini Berapa Tidak Usah Pedulikan Itu Kena Engkau Beramal Bismillah Tawakkaltu Alallah La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Ciri Sifat Pemuda Ashabul Kahfi Pertama Fitsyatun Yang Pertama Dia Mesti Muda Maaf Bapak Bapak Yang Tua Tua Kalau Mau pulang Pulang Aja Jangan Walaupun Bapak Sudah Tua Tentu Bapak Punya Anak Muda Yang Gak Punya Anak Muda Apalagi Gak Punya Bini Muda Maksudnya Yang Tua Meninggal Ibu Sebetulnya Yang Muda Itu Bukan Fisiknya Yang Muda Itu Adalah Semangat Sumpah Pemuda Coba Teliti Siapa Yang Hadir Sumpah Pemuda Itu Apakah Yang Hadir Anak Muda Tidak Yang Hadir Itu Orang Orang Tua Tapi Jiwanya Muda Kadang Kadang Kita Melihat Ada Anak Muda Tapi Isi Di Dalam Panti Jompong Bawaannya Mau Mati Duduk Di kantin Lontong Sayur Sampai Dingin Pas Ditanya Dek Dek Kok Gak Dimakan Lagi Galau Galau La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Saya Yang Sudah Tua Begini Duduk Saya Di Kantin Kenapa Kamu Galau Dia Enggak Balas SMS W Enggak Dibalas Telepon Enggak Diangkat SMS Didiam Aja Akhirnya Saya Susah Saya Yang Sudah Tua Tidak Ganteng Kurus Hitam Duduk 5 menit Di kantin Bolak Balik Anak Anak Gadis Itu Lewat Lewat Aja Jiri Yang Pertama Jiwanya Muda Yang Kedua Di Dalam Dirinya Ada Iman Iman Itu Yang Membuat Engkau Tidak Percaya Astrologi Ini Anak Muda Masih Percaya Astrologi Mohon Maaf Yang Kita Tidak Jadi Nikah Kenapa Ternyata Setelah Saya Teliti Bintang Kamu Pisces Ikan Sedangkan Aku Taurus Kambing Nampaknya Kambing Kalau Dekat Dekat Ikan Masuk Angin Engkau Masih Percaya Dengan Ikan Engkau Bisnismen Interprener Datang Lawan Bisnismu Ngajak Gimana bro Deal Pagi ini Bentar ya Buka laptop Dulu Langsung www.ramalan.com Gimana Letak Iman Gimana Letak Tauhidmu Tauhidmu Berkata La Ilaha Tidak Ada Pohon Rindang Tidak Ada Bukit Yang Tinggi Tidak Ada Danau Yang Ada Penunggunya Tidak Ada Berkawan Dengan Setan Ini Anak Muda Masih Berkawan Dengan Setan Pakai Kris Kecil Ini Letakkan Di Dalam Dompet Nanti Kau Punya Percaya Diri Kalau Mau Menghadap General General Menghadap Pejabat Pejabat Menghadap Orang Orang Besar Masukkan Di Dalam Dompet Rupanya Salah Pasang Pas Duduk Patah Tertusu Pantan Baru Tau Tidak Ada Itu Semua Itu Benda Saja Ngapa Orang Membesarkan Benda Bila Anda Lahir Bulan Mei Batu Yang Cocok Untuk Anda Pakailah Batu Ruby Berwarna Merah Maka Aura Merah Anda Akan Bangkit Wajah Anda Akan Merah Biji Mata Anda Akan Merah Kalau Cuman Biji Mata Merah Ikan Busu Merah Tidak Usah Lagi Percaya Dengan Itu Semua Islam Datang Menafikan Lata Usah Manat Hubal Jipti Tawud Naham Semuanya Tidak Ada Apa-apanya Yang Ada Kuasa Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Nanti Jangan Gara-gara Ini Pulang Dari Sini Besok Kuliah Tidak Mandi Pagi Ditanya Sama Dosennya Kamu Tidak Mandi Allah Tidak Memandang Fisik Kita Yang Dipandang Allah Hanya Hati Kita Ini Namanya Meletakkan Dalil Tidak Pada Tempatnya Makanya Ketika Kita Melihat Wajah Kita Dicermin Apa yang Kita Katakan Allah Huma Kama Hassan Takhal Khi Fahsin Kuluki Ya Allah Sebagaimana Sudah kau Perbaiki Bentuk Fisik Wajah Tubuhku Maka Perbaikilah Akhlak Budi Pekerti Hatiku Alhamdulillah Subuh 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 Dua Sudah Baik Fisik Sudah Bersih Badannya Sudah Bersih Pakaian Bersih Anak Muda Semuanya Bersih Fizyatun Anak Muda Fisik Anak Muda Itu Fisik Amanu Mental Dua Duanya Baik Fisik Bagus Mentalnya Bagus Pak Ustadz Kami Ini Anak Muda Tapi Rasa Rasanya Berat Kenapa Berat Hawa Napsu Pak Ustadz Anak Muda Ada Hawa Napsu Kakek 70 Tahun Ada Hawa Napsu Jadi Bagaimana Mengendalikan Hawa Napsu Ini Pau Alimu Auladakum Asibahah Berenang War Rimayah Memanah War Rukubul Khail Menunggang Kuda Alhamdulillah Ketika Saya Datang Ke Bandung Diajak Oleh Aragim Menunggang Kuda Itulah Yang Paling Mengerikan Sengaja Dicarikan Aak Kuda Yang Udah Pensiun Udah Nunggu Sakratul Maud Kalau Kuda Yang Masih Muda Dia Melompat Dalam Hati Saya Ya Allah Jangan Sampai Kuda Melompat Sampai Dia Melompat Jatuh Sakitnya Tidak Seberapa Malunya Apalagi Streaming Seluruh Indonesia Nonton Makanya Begitu Turun Alhamdulillah Selamat Saya Tanya Berapa Kuda Yang Paling Murah 70 Juta Makanya Yang Belum Bisa Naik Odong Odong Aja Kuda Mahal Berkuda Ini Mahal Oke Memanah Memanah Murah Saya Di rumah Alhamdulillah Ada Busur Dua Mereknya Casio Dikasih Orang Kemarin Waktu Saya Ke Papua Mohon Maaf Mohon Maaf Ada Teman Yang SMS Tolong Titip Tiga Yang Pertama Apa Sumpit Yang Kedua Panah Yang Ketiga Yang Berat Koteka Akhirnya Yang Saya Beli Cuma Dua Panah Dengan Sumpit Ada Pun Itu Pas Dia Tanya Tidak 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 Beli XL Semua Saya Bila Tidak Ada Ukuran Kamu Kamu Kan S Oleh Sebab Itu Memanah Ini Anak Anak Muda Memanah Pak Ustaz Manapun Mahal Juga Busurnya Jadi Olahraga Yang Cocok Untuk Apa Kami Berenang Sungai Ada Di Bandung Kan Tidak Ada Sungai Pagi Naik Ke Atas Jembatan Turang Tidak Insya Allah Berenang agak 2 jam Puasa Sunat Yang Naksunya Bergejola Awal Napsu Puasa Sunat Senin Kemis Senin Kemis Apalagi Anak-anak Kampus Kalau Sampai Lapan Hari Nggak 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 Makan Pagi Udah 800 Ribu Bisa Disimpan Safe Insya Allah Kalau kalian Puasa Sunat Napsu Ada Tenaga Nggak Ada Nanti Ketika Kawan Bro Bro Ada Cewek Cantik Udah Nggak Kelihatan Awalnya Udah Lemas Itu Yang Pake Baju Merah Kayak Semangka Jam Jam Segini Kalau Lihat Baju Ijau Kayak Melon Aja Semuanya Artinya Apa Ini Awal Napsu Fizyatun Mereka Anak Muda Aman Iman Yang Kuat Wazid Nah Hum Huda Kami Berikan Mereka Hidayah Kami Memberi Mereka Hidayah Tapi Ini Jangan Dibalik Ini Banyak Anak Muda Yang Balik Bro Ente Nggak Solat Allah Belum Beli Saya Hidayah Ente Masih Pacaran Itulah Sebenarnya Saya Sudah Lama Mohon Pada Allah Tapi Hidayah Belum Datang Juga Ini Orang Yang Begini Otak Melintang Siapkan Jawannya Siapkan Gelasnya Akhirnya Akan Tersentuh 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 Masjid Masih Ada Anak Muda Yang Belum Solat Masih Ada Anak Muda Yang Pakai Sabu Sabu Narkoba Siap Menyentuh Dia Kalian Yang Menyentuh Dia Sentuh Dia Tepat Di Hatinya Dia Milih 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 Untuk Selam Selamat Oleh Sebab Itu Maka Kalian Yang Ajak Dia Bro Bro Ente Kapan Solat Dengan Bahasa Yang Santun Yo Solat Hari Kedua Enggak Juga Berhenti Ente Kapan Solat Enggak Juga Aku Ada Cerita Apa Ceritanya Dulu Temanku Itu Kaya Punya Uang Banyak Motornya Hebat Pacarnya Cantik Enggak Solat Sekarang Mana Mati Sentuh Satu Orang Dapat Hidayah Kana Lidah Satu Orang Dapat Hidayah Kana Mulut Lebih Baik Daripada Kau Memiliki Seekor Ontah Yang Merah Ontah Merah Kendaraan Termahal Zaman Nabi Kalau Sekarang Mungkin Sedan Ferrari Harga 5 Milyar Pintu Cuman Dua Ternyata Mobil Ini Makin Dikit Pintunya Makin Mahal 2020 Keluar Mobil Enggak Pake Pintu Sama Langsung Ke Atas Itu Bukan Urusan Kita Itu Urusan Desainer Dari Jepang Surat Menyurat Urus Segera Ke Kantor Kepolisian Kalau Pake Sepeda Motor Yakinkan Bunyi Klik Baru Jalan Pesan Dari Kapolda Urus Surat Menyurat Saya Kemana Mana Surat Tetap Saya Bawa STNK SIM A SIM C Tetap Ada Walaupun Saya Naik Pesawat Mana Tahu Sampai Di Satu Daerah Tiba-tiba Supir Drivernya Sakit Perut Yang Lain Tidak Ada Kita Yang Bawa Jadi Jadi Jangan Sampai Kita Ditangkap Polisi Walaupun Saya Sudah Foto Sama Pak Kapol Restabis Fotonya Saya Simpan Mana Tahu Satu Saat Ini Foto Fisik Jaga Iman Kuatkan Allah Yang Akan Menambah Hidayah Itu Berada Di Tempat Yang Baik Bersama Orang Baik Baik Membicarakan Yang Baik Mengkaji Yang Baik Full Ini Subuh Ini Iman Sedang Full Di tempat Yang Paling Baik Masjid Bersama Orang Baik Anak Anak Muda Yang Beriman Membicarakan Yang Baik Baik Tentang Ashab Al-Kahfi Di Waktu Yang Terbaik Solat Subuh Iman Full Berada Di tempat Yang Tidak Baik Dengan Orang Yang Tidak Baik Di Tempat Yang Tidak Baik Membicarakan Yang Tidak Baik Iman Dalam Keadaan Untung Alatnya Belum Ada Sekarang Andai Pemerintah Jepang Korea Menemukan Alat Detektor Iman Itu Dan Kita Pakai Keteman Kita No Signal Bayangkan Bayangkan Maka Iman Yang Tidak Dapat Diukur Iman Tak Dapat Diwarisi Dari Seorang Ayah Yang Beriman Kalau Tidak Kembali Pada Allah Saya Kan Tidak Mau Ada Nyanyi Kalau Mau Lama Album Saya Laku Pelajaran Yang Pertama Fisiknya Sehat Anak Anak Muda Pelajaran Yang Kedua Imannya Kuat Pelajaran Yang Ketiga Karena Fisiknya Dijaga Keseimbangan Balance Maka Hidayah Datang Kepada Mereka Pelajaran Yang Keempat Anak Muda Yang Di Dalam Gua Itu Sendirian Atau Ramai 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 Mereka Beramai Ramai Di Dalam Ramai Apa Maknanya Membuat Komuni Komunitas Saya Sampai Sekarang Di rumah Masih Ada Jaket Apa Nama Jaket Motor Cycle Community Berikut Ini Pemasangan Jaket Tadi Pak Rektor Pemberian Pelakat Kalau Sama Anak Anak Muda Berikut Ini Pemasangan Jaket Geng Motor Syariah Kepada Ustadz Abdul Soman Saya pun Pakai Tulisannya Di belakang Born To Ride Ride To Jannah Lahir Untuk Mengendara Mengendara Menuju Surga Saya Pakai Ke Airport Semua Yang Di Airport Melihat Saya Saya Heran Kenapa Melihat Saya Ternyata Jaket Itu Dipakai Naik Motor Saya Pakai Naik Pesawat Pelajaran Yang Keempat Dari Ashabul Kafi Mereka Punya Komunitas Nah Adik-adik Yang Ada Di UPI Sudah Punya Komunitas Alhamdulillah Saya Jauh Berjalan Banyak Dilihat Lama Hidup Banyak Dirasa Berbagai Macam Tempat Tau Siah Ceramah Macam Macam Model Anak Muda Kenalkan Diri Nama Saya Fulan Bin Fulan Berasal Dari Komunitas Jumbluan Sejati Saya Pak Dari Komunitas Anak Muda Tanpa Tatu Kamu Anak Muda Pernah Bertatu Dan Kembali Kejalan Yang Benar Saya Sedang Makan Makan Mie Aceh Tiba-tiba Datang Anak Muda Togam Kokar Perkasa Saya Sudah Agak Ngeri Juhan Lihat Dia Tapi Karena Saya Ustadz Tidak Saya Tunjukkan Ngeri Saya Pura-pura Aja Tidak ada Kejadian Tidak ada Yang berani Melarang Saya Semua Yang Mau Saya Buat Saya Lakukan Bapak Saya Emak Saya Paman Saya Tidak ada Yang berani Negur Saya Sampai Akhirnya Suatu Hari Saya Melihat Ada Yang Mengirim Video Saya Tonton Dia Suaranya Menggelegar Apa Kata Dia Siapa Yang Meninggalkan Solat Secara Sengaja Neraka Jahanam Tempatnya Saya Sudah Lama Tidak Solat Nampaknya Dia Sedang Nyindir Saya Saya Tanya Video Siapa Engkaulah Orangnya Ustadz Dan Hari Ini Ustadz Saya Sudah Lama Ingin Jumpa Dengan Engkau Ustadz Di Peluknya Saya Dia Tegap Hampir Remuk Tulang Saya Tunggu Sebentar Habiskan Dulu Mi Acin Sekarang Ustadz Saya Membuat Komunitas Anak-anak Muda Yang Bertato Taubat Di Jalan Allah Dan Kami Menemukan Alatnya Anak-anak Muda Yang Punya Tatto Kalau Mengiring Ada Laser Untuk Menghilangkan Tatto Itu Di Tempat Kami Harga Diskon Karena Komunitas Kami Pak Ustadz Jadi Orang-orang Tua Yang Malu Bayangkan Mau Pergi Ikhram Pakai Kain Ikhram Kan Mesti Ditutup Itu Mesti Dibuka Dibuka Tiba Namanya Yang Sebelah Kiri Ditutup Sebelah Kanan Dibuka Eh Ada Ada Gambar Ular Kobra Kan Malu Malu Orang Dibuka 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 komunitas anak-anak muda motor terserah mau pakai motor apa mau pespa, mau Harley Davidson mau CB100, mau kap 70 yang penting hidup kerjasama dengan bapak ke polda, bapak ke polres ke polisian, akan dibimbing di depan ada dulu itu kan kalau bunyi biasanya ada orang mati sekarang insyaallah begitu bunyi di belakang ada Ustaz, Ustaz sekarang sudah dimuliakan, siapa yang berani mengganggu Ustaz kalau ada mobil itu di depan macet-macet, ketakutan semua, yang lain lambat datang Ustaz cepat takut semua lewat dalam hati mereka nyumpah, apa Ustaz ini susah saja pasti buka kaca Ustaz yang dimuliakan Allah SWT nah, belajar dari Ashabul Kahfi, fisiknya sehat, imannya kuat, hidayah bertambah, ada komunitas yang kelima yang kelima cerita anjing tidur bersama Ashabul Kahfi untuk apa cerita anjing disana ternyata di balik itu ada cerita apa maknanya menjadi seekor anjing pun kalau engkau dekat dengan orang soleh engkau akan disebutkan dalam sejarah tapi jangan gara-gara ini pulang terus beli anjing semua anak muda Ustaz di Bandung sejak Ustaz ceramah kemarin semuanya punya anjing gara-gara apa? gara-gara Ustaz ceramah tentang Ashabul Kahfi itu bukan salah saya salah yang buat tema kenapa kau beli anjing? Ashabul Kahfi punya seekor anjing maka aku pun punya ini ceritanya bukan itu pertama cerita ini tentang umat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. iktibar yang ingin diambil walaupun engkau seekor anjing hina najis kotor tapi kalau engkau berdekatan melayani orang soleh engkau akan dicatat dalam Al-Quran apalah arti seekor anjing anjing menggunggung hina kotor tapi karena dia melayani ulama melayani orang soleh Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran andai ada anjing menjilat air minum tumpahkan semua airnya najis air liurnya najis lalu kemudian tempat-tempatnya ini menjadi kotor maka dicuci tujuh kali dengan air satu kali dengan air yang bercampur dengan air tanah apa ini orang Islam? jadul ketinggalan zaman primitive sudah ada deterjen superpel mama lemon ngapain dicuci pakai air tanah lagi ente gak tahu ternyata air liur anjing kotoran babi ustadz jangan sebut yang kotor-kotor lah di masjid oke air liur anjing kotoran babi ada sensornya itu ada kotoran bakterinya tidak mati dengan deterjen tidak mati dengan alat-alat zaman canggih sekarang tapi ketika disiramkan air tanah ternyata di dalam tanah ada bakteri dan bakteri dari anjing dan babi dibunuh oleh bakteri dari tanah itu dalam teori kedokteran biasa bakteri memakan bakteri itu yang diajarkan ke anak-anak kita jangan yang diajarkan jeruk makan jeruk bakteri dari tanah akan memakan bakteri dari anjing dan babi maka dibersihkan sebanyak tujuh kali air salah satu air yang tujuh itu dicampur dengan air tanah kotor najis hina rendah tapi kenapa disebutkan dalam surat Al-Kahfi karena dia bersama orang baik-baik Abdul Somad subuh ini ingin memuliakan dirinya bersama anak-anak muda yang masih tulus ikhlas murni di kampus UPI mudah-mudahan Abdul Somad juga bisa masuk surga bersama mereka insya Allah ketika nanti dipanggil ternyata masuk surga itu tidak sendirian masuk surga tidak sendirian masuk surga berjamaah ketika mereka berkelompok berjamaah berkomunitas digiring masuk surga dipanggil oleh malaikat berikut ini kelompok yang ke-15 komunitas anak muda dari kampus UPI ketua sekretaris pendahara periksa semua ini anak muda masuk anak muda masuk pas di barisan terakhir loh kok ada yang tua satu siapa ini tengok KTP Abdul Somad ngapain masuk ke sini pernah bersama mereka cerama sekali masuk ternyata kita masuk ke dalam komunitas orang baik-baik itulah gunanya menyatukan diri sama orang baik ada pun setelah zaman Nabi Muhammad maka anjing tidak boleh dipelihara siapa yang memelihara seekor anjing maka malaikat tidak masuk ke rumahnya tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat malaikat maut masuk siapa yang memelihara anjing satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud Bukit Uhud itu panjangnya 7 km siapa diantara kalian yang memelihara anjing di rumah satu hari amal kalian dikurangi sebesar Bukit Uhud satu hari Bukit Uhud Bukit Uhud Bukit Uhud sementara amal kalian satu hari sebesar Bisul jadi amalnya tiap hari min, 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 min maka yang punya anjing lepaskan Pak Ustad bagaimana dengan kepolisian yang memelihara anjing Herder itu untuk tugas menangkap narkoba binatang yang paling tajam hidungnya apa Pak Ustad cacing kenapa kepolisian yang tidak pakai cacing cacing gak bisa lari gimana mau mengejar pecandu narkoba bawa koper cacing pakai pakaian anjing tapi kalau yang paling tajam sebenarnya cacing cacing itu radius penciumannya 1 km jadi kalau Abdul Somad mati dikubur disini jarak 1 km cacing-cacing sudah mencium ada bronis bro makanya ada kalian yang suka mancing ngambil cacing kalian tusuk pakai mata kail pancing hati-hati kakeknya kalian bunuh bapaknya kalian matikan cucu-cucunya akan membalas sakit hati akhir pembalasan telah tiba nah pertama fisiknya anak muda kuat yang kedua imannya mantap yang ketiga hidayah datang kepada mereka yang keempat mereka punya komunitas yang kelima walaupun seekor anjing kalau menggabungkan diri dengan orang baik-baik mereka akan disebut dalam sejarah kemanusiaan yang keenam apa pelajaran dari ashabul kahfi ashabul kahfi dikejar oleh raja yang zalim tapi mereka tidak mau ikut bersama penguasa yang zalim biar mati lebih baik melihat mata lebih baik tulang putih daripada mata kami yang putih lebih baik tulang putih daripada mata yang putih mata putih artinya orang mati orang mati itu matanya putih hitamnya sudah tak ada lagi lebih baik tulang putih tulang putih kenapa? darah, daging, urat sudah habis dimakan cacing tanah lebih baik berputih tulang daripada berputih mata itu dipakai untuk jihad bukan anak muda yang mantannya dilarikan orang ini ada ini anak-anak muda pacaran lalu kemudian nikah sama orang lebih kaya akhirnya dia marah ketika marah kenapa kamu larikan dia lebih baik berputih tulang daripada berputih mata melihat mantan dilarikan orang bukan itu maknanya lebih baik berputih tulang lebih baik kau mati dalam gua karena dikejar oleh penguasa yang zalim daripada harus ikut kezaliman berapa lama mereka di dalam gua salasa mi'atin wasdadu tisa'a salasa mi'ah salasa tiga salasa tiga mi'atin ratus salasa mi'atin tiga ratus wasdadu tisa'a tisa'a sembilan tiga ratus lebih sembilan kenapa enggak tiga ratus sembilan aja begitu indahnya bahasa Al-Quran Al-Quran cerita tentang matematik kalau dihitung menurut hitungan komariah menurut hitungan Muharram, Safar, Rabil Awal, Rabil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir tiga ratus sembilan tapi kalau menurut hitungan Januari, Februari, Maret, April tiga ratus makanya kalau ada orang nanya saya umur ustad sekarang berapa? menurut komariah atau samsiah kalau menurut Januari, Februari, Maret umur saya empat satu tapi kalau menurut Muharram, Safar, Rabil Awal, Rabil Akhir empat tiga kalau menurut Samsung dua tujuh kemarin waktu foto, selfie ustad, 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 boleh selfie ustad? ya, dua tujuh kok dia tahu lihat bagaimana Allah bercerita dalam Quran menurut ilmu matematik maka adik-adik yang kuliah ini dulu kan namanya IKIP ya Institut Keguruan Ilmu Pengetahuan ada jurusan guru biologi ada jurusan fisika ada jurusan kimia ada jurusan matematika kadang orang berpahaman kamu belajar di mana? di UIN oh mantap belajar tafsir belajar hadis kamu belajar di mana? matematik penghuni neraka walaupun engkau belajar matematik Al-Quran bercerita tentang matematika berapa lama Ashabul Kahfi? di dalam gua menurut hitungan komariah tiga ratus sembilan menurut hitungan samsiah tiga ratus karena dari setiap satu tahun ada kelebihan sebelas hari saya tidak ngajak ngitung angka-angka memang pagi begini kurang konsen kita masalah angka paham saya itu air belum masuk makanan belum masuk gak apa-apa diajak ngitung angka masuk yang nampak ayam penyet lontong sayur nasi uduk gak kelihatan itu mana tiga ratus mana tiga ratus sembilan apa maknanya engkau boleh dikejar penguasa yang zalim engkau boleh dikejar orang yang punya kekuasaan tapi kalau Allah mau dia selamatkan engkau engkau bisa tidur selama tiga ratus sembilan tahun tapi mereka tidurnya hanya baru merasa seakan-akan tidur sekejap saja tiba-tiba merasa terbangun dan ciri orang yang tidur kalau terbangun pastilah ngaku lapar maka dia perintahkan salah seorang sahabatnya bro beli makanan ke pasar tapi jangan gerasak gerusuk nanti kita ketahuan tertangkap gimana pergi bawa uang ini pelan-pelan ke pasar beli nasi tapi waktu itu gak ada nasi Pak Ustaz nasi aja lah beli nasi bungkus nasi uduk pelan-pelan jangan sampai ada yang tahu satu orang pun gak ada yang tahu begitu pelan-pelan mau beli ada nasi gak begitu mau beli pedagangnya heran ini uangnya sudah expire sampai dari mana dari gua ini 300 tahun yang lalu uangnya kenapa bisa kamu pegang ini akhirnya wasga masyarakat kota pergi ke sana melihat ternyata mereka orang-orang yang sudah tidur 300 tahun yang lalu Allah hanya ingin menunjukkan hai penguasa-puasa yang zalim kau gunakan dengan kekuasaanmu untuk menindas anak muda yang beriman tapi Allah menyelamatkan mereka tapi jangan gara-gara ini adik-adik nanti bawaannya tidur aja ente kenapa gak jadi aktivis kenapa gak aktif di BEM kenapa gak aktif di seminar kenapa gak aktif di loka karya lebih baik berputih tulang daripada berputih mata bangkit semangat itu cara Allah menyelamatkan mu'jizat datangnya di akhir cerita betul mu'jizat datang selalu di akhir cerita lihat perjalanan Musa sampai di tepi laut merah Fir'aun mengejar dari belakang apa kata pasukan Musa ya Musa kita pasti tertangkap Musa di depan laut merah di belakang pasukan Fir'aun mati kita Musa ini nampaknya kita mati kita Musa habis kita Musa sekali-kali tidak mereka tidak akan menangkap kita Allah akan memberikan aku jalan akhirnya dipukulkannya tongkatnya tiba-tiba terbelah laut merah kataudil azim sisi kiri dan kanannya seperti bukit yang tinggi jadi jangan bayangkan tiba-tiba datang jembatan bukan tapi laut itu mereka jalan di bawah permukaan laut tepian laut itu seperti Ustaz pernah lewat disitu kata orang Mesir ini kata orang Mesir nanti kalau naik kapal laut ke Saudi Arabia waktu haji dimana terasa ombaknya yang besar terombang ambing disitulah tempat Musa memukulkan tongkatnya dan tenggelam Fir'aun disana nanti Abdul Somad kalau pas kau naik kapal laut menuju Saudi Arabia waktu mau haji tahun 2000 saya pergi haji bersama teman-teman saya namanya haji gelandangan hotel gak ada makan gak ada pokoknya berangkat aja bawa sampai pulang teman saya di Yogyakarta menuliskan kisah perjalanan itu dalam satu novel yang indah tapi judulnya mantap haji backpacker ditulis oleh Agu Irawan itu sahabat saya sejenis Mesir haji backpacker lu haji gelandangan difilmkan difilmkan ada filmnya keluar cuman setelah dilihat film itu gak ada peran saya disitu sampai hati mereka walau perjalanan itu terombang ambing dipukul ombak dimpas gelombang setelah pulang teman Mesir nanya Abdul Sohman gimana perjalanan ke Saudi Arabia kemarin melewati laut merah dimana terasa gelombangnya yang besar rasaan dari awal sampai akhir gelombangnya besar terus kita tidak disuruh untuk mencari dimana Musa dimana tempat itu yang penting kalau membaca kisah dalam Al-Quran yang kita ambil itu adalah substansi makna pelajarannya apa pelajaran yang kita ambil bahwa setiap zaman pasti ada orang baik dan orang tidak di zaman Adam ada Kabil ada karena sekarang banyak anak-anak muda mengutuk nasib Ustaz kenapa saya hidup zaman sekarang ya kenapa saya gak hidup zaman Nabi Muhammad orang yang mengutuk nasib kayak NT ini anda hidup zaman Nabi Muhammad pun tidak akan bersama sama Nabi pasti sama Abu Lahab zaman Nabi Adam ada Kabil ada Habil banyak perempuan di atas tadi saya melihat di bawah saja pertanyaan saya kenapa perempuan gak ngaji ternyata upi memuliakan perempuan perempuan diletakkan di tempat yang mulia ini laki-laki mereka mereka adalah laki-laki yang menjaga kehormatan perempuan begitu cara menyenangkan hati orang yang terlambat datang di zaman Nabi Adam ada Kabil ada Habil di zaman Nabi Ibrahim ada Ibrahim ada Namrus Namrus itu luar biasa kejamnya kalah dengan otak Nabi Musa Nabi Ibrahim cerdas masuk dia ke tempat berhala 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 diambilnya kampak dihancurkan berhala hancurkan 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 ditinggalkannya satu yang besar digantungkannya kampak besar di leher berhala pulang mereka dari kebun mereka lihat hancur ini pasti Ibrahim ini punya kerja tangkap Ibrahim tangkap di sinang engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kami Ibrahim kata Ibrahim lihat kampaknya di mana sekarang tergantung di leher yang besar kan berarti dia yang melakukan Ibrahim pakai otak ternyata orang yang punya kekuasaan kalau kalah pakai otak dia main otot tangkap Ibrahim bakar dia kumpulkan semua kayu-kayu bakar ketika dibakar mu'jizat terjadi last minute di akhir cerita happy ending ketika mau dibakar itu ternyata keluar dia dari api itu dalam keadaan kedinginan kenapa karena Allah berkata ya nar oh fire kuni bardan bikul wassalaman peace ala ibrahim for ibrahim jadilah engkau dingin sejuk dan selamat pada ibrahim makanya jamaah-jamaah haji kemarin yang mau haji ustaz nanti katanya di Saudi Arabia cuacanya 40 derajat celcius panas doanya apa baca doa ketika nabi ibrahim dibakar ya naru kuni bardan wassalaman ala ibrahim ya naru kuni alhamdulillah pak ustaz selamat di sana tidak terasa panas pas tanya temannya betul dia kemarin gak panas di hotel terus gak keluar ternyata yang membakar ibrahim apa yang terjadi dengan namrus kematian namrus jelek hina rendah gak ada apa-apanya seandainya ada dulu seorang raja perkasa matinya disambar geledek keren enak menceritakannya ini gak namrus itu matinya tau kenapa nyamuk mati datang nyamuk sedang terbang navigatornya gak tau mau mendarat dimana dilihatnya ada terowongan bro bro kayaknya airport masuk masuk ke dalam masuk nyamuk ke dalam akhirnya namrus mati namrus itu matinya hanya karena lupa pakai autan jelek sekali kematian begitu Allah menghinakannya artinya apa ada kabil ada habil ada ibrahim ada namrus ada musa ada 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 muhammad ada abu lahab nanti kalau ketemu teman yang model jahat beringas brutal gitu juga saudaraku memang dunia ini diciptakan berpasang-pasangan ada kabil ada habil ada musa ada fir'aun ada muhammad ada abu lahab ada aku dan ada kamu jadi jangan merasa heran kalau di suatu zaman itu ada saja karena dunia panggung sandiwara dan di atas panggung itu ada saja yang lima itu tetap ada ada penguasa yang zalim fir'aun ada orang kaya yang pelit korun ada orang yang hebat otaknya cerdas tapi dibuat menjilat kepada penguasa haman 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 ulama tokoh agama tapi menggunakan fatwa untuk mendukung fir'aun namanya bal'am tapi ada anak muda yang perkasa selalu tertindas namanya musa lima itu selalu ada lalu kami yang perempuan ini pak usad dimana posisi kami iya juga ya kita ulang lagi kenapa perempuan tidak punya peran ada penguasa yang zalim fir'aun ada orang kaya yang pelit korun ada orang cerdas tapi ilmunya diabadikan untuk penguasa yang zalim haman ada tokoh agama tapi fatwanya dipakaikan untuk fir'aun bal'am ada anak muda yang senantiasa berjuang tapi tertindas dan mati dalam perjuangannya musa lalu kami tinggal pilih mau jadi istri fir'aun atau istri musa jadi diganti kalian kalau mau minang anak gadis begitu sudikah engkau menjadi istri musa apa kata dia aku sudah dipinang fir'aun saudara aku yang dimuliakan Allah hari berganti musim berubah dunia panggung sendiwara ada kalanya engkau diuji dengan kekuasaan sampai masanya nanti kalian yang muda muda ini kampus dunia idealisme tapi the real nyatanya nanti setelah kalian terjun di masyarakat berapa banyak ketika di kampus dulu aktivis kampus idealisme tapi begitu turun seperti krak nasi seperti peyek seperti kerupuk kena air basah lembab hancur berkeping sekarang kalian belum punya anak belum punya istri belum punya rumah belum punya pekerjaan sekarang kalian bisa berjuang idealisme tapi begitu masuk duit iya dulu waktu di kampus ya ustaz gimana ini ustaz di kampus aktivis aktivis kampus ustaz gimana ini kalau ada money politik haram kalau 100 ribu haram 1 juta haram kalau kita bagi 2 ulama tidak sepakat dalam masalah sebagian mengatakan haram tapi ada juga yang makro oleh sebab itu kalau di dalam dunia pertaruhan dunia ini saudara aku seperti pentas inilah pentas inilah pentas dunia dari dalam tanah naik ke atas tanah lalu kau menjadi pentas ada kalanya kau berperan menjadi air putih ada kalanya kau berperan menjadi air berwarna ada kalanya kau menjadi mikrofon besar tapi tak bersuara ada kalanya kau berperan memang kecil tapi luar biasa ada kalanya kau berperan dia tidak berbunyi tapi bisa merekam macam macam peran engkau sekarang peran kau jadi apa saya pulang nanti mau jadi guru pak usad jadilah orang yang bisa digugu dan ditiru saya mau jadi tentara pak usad kau akan mengamankan negara ini serangan musuh dari luar saya mau jadi dokter pak mantap dimana belajar fakultas kedokteran keren banyak anak-anak jadi dokter kalau ditanya mau jadi apa jadi dokter dipaksa pun jadi ustad aja enggak jadi dokter sekarang baru saya tahu kenapa anak-anak ini mau jadi dokter penjaga malam pakai senter baterainya 6 terang 12 jam kerja malam gaji cuma 70 ribu tapi dokter baterainya kecil senternya kecil datang pasien suruh buka mulut buka 2 juta telinga kanan 1 juta telinga kiri enggak apa takut nambah tukang martelnya palu godam besar besi gagangnya kayu berkeringat dari pagi lompak lompak satu hari 50 ribu dokter kecil kecil gagangnya pun seperti lidi besi kecil dia pukul lutut hanya 7 juta lutut 7 juta siku 2 juta pas mau dipukul keneng jangan hal 1 juta itu hanya jalan saudara aku mau jadi dokter mau jadi tentara mau jadi ustad itu hanya jalan tapi nanti sampai masanya yang kekal abadi adalah amal so amal so sekarang saya nanya mana yang lebih efisien jadi ustad atau jadi polisi ragu ragu jawab kan nanti mau bilang ustad gak enak sama Pak Kapolres nanti mau bilang polisi gak enak sama Ustaz oke jangan jawab, saya cerita aja dulu saya jadwal ceramah khotib Jumat saya jadwal khotib Jumat terlambat, akhirnya karena terlambat hari Jumat, kalau tablik akbar masih mau nunggu, kalau hari Jumat Ustaz gak ditunggu, langsung naik khotib mengganti, saya terlambat tentu di sob paling belakang begitu masuk masjid sampai di sob paling belakang sob belakang anak-anak kecil melihat saya, mereka ketawa tidak ada yang segan sama saya mereka gak kenal gak dengar pengajian, tak lama setelah itu datang polisi, polisi terlambat juga lebih lambat dari saya karena mereka menjaga lalu lintas begitu lewat Pak Polisi, anak-anak itu langsung diam ada satu yang mau ribut kira-kira mana yang lebih efisien dakwahnya Ustaz atau polisi? apa maknanya? apapun seragam kalian itu hanya jalan wasilah cara tapi kalian pakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala mau PNS, mau BUMN, mau aktifis apapun itu hanya jalan itu hanya sarana tapi tujuan terakhir adalah li'i'la'i kalimatillah maka kalau engkau menjadi anggota dewan pakai kekuasaan itu menolong agama Allah kalau ingin menjadi penguasa pakai menolong agama Allah ini Ustaz ini kayak-kayaknya mau kampanye saya tidak kampanye untuk apa saya kampanye? saya enggak kampanye yang jadi pilih orang hampir jadi saya bukan orang politik saya tidak pernah menyebut nama saya tidak pernah menyebut angka saya tidak pernah menyebut warna saya tidak pernah menyebut partai saya hanya ingin umat ini berpartisipasi dalam dunia demokrasi Allahu Akbar karena dalam dunia demokrasi apa kata Presiden Insinyur Soekarno dulu kita bukan negara Islam kita bukan kerajaan kita demokrasi hai kalian yang ingin menyuarakan Islam masuk kalian ke parlemen perjuangkan melalui jihad konstitusi anak-anak muda sekarang kalian tidak bisa karena pendaftaran sudah tutup untuk April 2019 tapi nanti 5 tahun 10 tahun ke depan kalian ingin berjuang di sana kalian tidak ceramah di sana tapi kalian parlemen parle parle dari bahasa Perancis artinya bicara saya tidak bisa bahasa Perancis bisa hanya bahasa Arab dan Inggris jurni parle parli 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 artinya bicara nampaknya sulat tilang sudah keluar tadi dimulai tepat jam 5 sekarang pas jam 6 makanya bunyi langsung jam dan ini pun datang terukur ceramah saya InsyaAllah terukur isinya terukur waktunya terukur sampai satu jam ini apa yang saya sampaikan bisa difahami nggak pun bisa nganggup aja mengagamakan budaya atau membudayakan agama ada budaya itu adalah hasil capcipta karya karsa manusia kita sepakat dengan itu di Mesir ada budaya di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil Ustadz datang saya kira ada pengajian lagi itu Ustadz yang kedua belum oke saya jawab kalau datang itu suruh tunggu di luar cipta karya karsa itu disebut dengan budaya bukan wahyu dari Allah maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya karena wahyu Islam adalah dari Jibril dibawa dari Allah dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya ada budaya di Mesir dibuat rakit yang indah dengan hiasan dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke sungai Nil kisah ini bisa di dalam buku judulnya Al-Bidayah wa Nihaya Al-Bidayah wa Nihaya judul lagunya Al-Bidayah wa Nihaya buku sejarah besar nama penulisnya Abu'l-Fidah Ismail Ibn Khasir yang menulis Tafsir Ibn Khasir ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil kalau anak gadis tidak dihanyutkan air sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil tidak ada di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau kepala kambing karena jin di tempat kita itu seleranya rendah kalau kambing kalau Mesir dah kambing enggak lah aku kambing kami maunya anak gadis kata dia keren jin-jin Mesir itu maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As siapa namanya? Amr bin As nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab harus jelas nama gubernurnya Amr nama khalifahnya Umar jangan nanti pas pulang cerita terbalik nama gubernurnya Umar nama khalifahnya Amr Amr bin As kirim surat wahai tuan khalifah ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis aku mau melarang mereka mereka enggak mau karena kalau tidak dihanyutkan sungai Nil tidak akan naik dan kalau sungai Nil tidak naik gandum akan tidak tumbuh kalau tidak tumbuh orang Mesir akan mati unjuk rasa besar-besaran apa unjuk rasanya? beras mahal beras mahal akhirnya Umar bin Khattab menulis secari kertas kecil kertas itu dilipat halus dimasukkan ke dalam amplop amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar bawa pulang menuju Amr bin As Amr bin As membaca surat wahai Amr bin As hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil Amr bin As penasaran isinya apa? dia buka dia buka isinya dia tidak bawa nama-nama khalifah wahai sungai Nil dari hamba Allah Umar bin Khattab kalau kau mengalir karena Allah mengalirlah kalau kau mengalir karena dirimu tak usah kau mengalir sampai hari kiamat dimasukkan lagi amplop kecil dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam besok pagi naik air sungai Nil ke atas sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil sekarang pertanyaannya agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? agama Islam agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam di Riau tempat saya kampung halaman saya ada tradisi menanam kepala kambing untuk membuka hutan hai segala hantu setan penjaga hutan ini kepala kambing makan makan datang mufti kerajaan siak Sri Indrapura kerajaan Melayu Islam tahun 1723 Sultan terakhirnya Sultan Syarif Kasim menyalahkan kedautatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta kami mengikut Indonesia 1946 kami paling cinta NKRI 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara kesatuan Republik Indonesia Allahu Akbar muftinya berfatwa tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen dihapuskan budaya itu makanya yang ditanam hanya darah kambing saja karena darah kambing haram dimakan darah tidak boleh darahnya masuk ke tanah lalu masyarakat bertanya Kiai Ustaz darahnya darahnya buang kenan ajis kepalanya antar ke rumah saya nanti kalau jinnya ngamuk jinnya diusir dengan tahlil beramai-ramai bertahlil di tepi hutan abdulul zikri fa'alam anna hu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lari setan tunggang langgang lintang pukang lari sual makanya setiap ada pengajian saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah walimah pasti dikasih kepala kambing kenapa? karena tradisi dari dulu kepala kambing yang ditanam di dalam tanah dinaikkan diletakkan di dalam Ustaz Ustaz makan otaknya dengan lidahnya sekarang Ustaz banyak yang setelah makan itu berkunang-kunang ketika ketika ditanya kenapa Ustaz jin yang ganggu bukan darah tinggi kuman dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung halaman saya tentang menanam kepala kambing bisa difahami tentang jawaban ini itu enaknya ceramah di komunitas cipitas akademika siswa mahasiswa mahasiswi cerdas-cerdas yang gak paham pun nyanggu Ustaz berapa kami boleh melamar dan menghidbah akhwat haruskah kami bergelimang harta dulu baru bisa membahagiakan si dia guru mengaji saya true story kisah nyata orangnya masih hidup juara musabah kohtilawat Al-Quran Hafiz dia pinang ibunya itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran itu yang paling indah aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Al-Rahman tunai tak ada pernikahan yang indah kalau kau nikah dengan emas emas akan terjual kau nikah dengan seperangkat alat sholat maka seperangkat alat sholat dua tahun lapu dengan mengajarkan Al-Rahman sampai akhirnya di waktu malam duduk mempelai laki-laki dengan perempuan menunaikan akadnya Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Mertua sayup-sayup mendengar suara itu suara siapa mantu kita begitu dibuka pintu dilihat rupanya TV belum mati mantunya kalau calon mertuanya ngaji calon mantunya ngaji connect calon mertuanya ngaji calon mantunya ngaji connect enak yang gak enak ini calon mantunya ngaji calon mertuanya matri ketika datang pak kupinang anakmu dengan sulat al-Rahman dan segenggam cinta makanlah cintaku itu makanya cari mantu mertua yang ngaji hai hai bapak-bapak calon-calon mertua yang belum ngaji ngajilah ustaz nunjuk siapa kamera nanti potong sampaikan ke calon mertuamu yang belum ngaji hai bapak calon mertua yang belum ngaji engkau sudah diintai-intai malaikal maut ngajilah ngaji sampai masanya kau mati kau minta calon menantumu itu dengan mobil mahal tinggal kau pilih dia karena mobilnya mahal ternyata rental tapi ini calon menantumu yang pandai mengaji sampai saatnya kau mati sakratul maut sudah tiga hari tidak mati-mati menantumu ini yang akan datang nanti ke dekat membacakan yasin wal quranil hakim mati setelah kau mati nanti dia yang akan mengirim untuk mertuaku tercinta al-fatihah seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas hai calon mertua berpikirlah angkau dua tiga kali insyaallah kau potong video itu masukkan ke instagram like and share insyaallah turun harga mahar di bandung insyaallah ustaz somat tahu juga instagramnya tahu ustaz punya punya yang mana instagram itu yang followernya 4,8 juta saya mau ngasih tahu aja saya seorang anggota TNI AU kelihatan dari tulisannya naik ke atas sebagai petugas jurubayar yaitu mengurus gaji remunerasi pembagian jatah koparlap dan pinjaman bank dari sejak tahun 2015 bagaimana hukumnya pak ustaz sementara itu adalah perintah atasan awal tahun kemarin saya sudah menghadap atasan saya untuk minta diganti tapi tidak ada pengganti saudaraku ini tugas engkau dan disitu semuanya yang ini halal yang remunerasi halal ngurus gaji halal pembagian jatah koparlap halal tinggal yang jadi masalah pinjaman bank beradihlah ke bank syariah menenangkan mengatasi masalah tanpa masalah pegadaian syariah hai saudara-saudaraku yang masih terjebak dalam riba beralilah ke bank syariah hai gubernur-gubernur bupati-bupati yang pemegang sahab sudah ada tiga bank yang berubah menjadi bank syariah yang pertama bank Aceh syariah yang kedua bank NTB syariah yang ketiga bank Nagari Sumatera Barat tinggal menunggu sedikit lagi final syariah dan insya Allah bank Riau Capri syariah insya Allah kalau berubah umat akan terselamat dari riba bank syariah engkau baik sholat tapi kau makan riba anakmu dikasih makan riba lalu kemudian dibulikan sepiring nasi uduk berubah menjadi setetes darah darah masuk ke jantung jantung menyemburkan darah naik ke otak otak anakmu hitam gara-gara makan riba nasiatin kazibatin khatia heran saya anak saya ini faustak otaknya kotor tertulis disini otak kotor gara-gara kau kasih makan riba kenapa doa tidak kabul ya Allah ya Allah doa tidak kabul gara-gara apa mata'amu aram lidahmu makan riba ayu malah min setiap daging di badanmu tempatnya api neraka jahannam ditimbang nanti di akhirat Abdul Somad berat engkau 50 kilo yang halal 20 saja berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahannam na'uzubillah duit riba duit riba kau bawa ke makah menangis di pintu ka'bah labaikallahumalapai 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 itu pasti pembimbingnya dari Sumatera kalau dari Bandung lembut labaikallahumalapai labaikallahumalapai labaikallah syarikalakalabai innalhamda wal-ni'matalaat wal-mulkallah syarikalak makanya kalau saya dekat sama pembimbing dari Bandung bumi Pak Sundan suaranya lembut itu kan saya ambil mikro mari saya ambil mikro labaikallahumalapai labaikallahumalapai mau pelan mau keras insyaallah sama-sama mabur amin tapi ternyata gara-gara kau pakai uang riba labaikallahumalapai labaikallahumalapai apa kata malaikat labaik walasa makdaiik kau tidak dapat haji mabur zadukah haram karena berangkat dengan uang hak makanya jamaah haji banyak tapi tidak ada perubahan ciri haji mabur itu apa Pak Ustaz? ciri haji mabur ada perubahan heran kita Pak Ustaz Pak Haji tidak ada perubahan dulu sebelum haji pakai celana pendek sekarang tidak pakai celana sama sekali gimana cara menghadapi orang tua yang bertanya setiap menit kalau dijawab dia tidak dengar diulang-ulang lagi akhirnya dijawab dengan suara keras apakah saya termasuk anak durhaka ad-darurat keadaan darurat emergensi tubihul mahzurat membolehkan sesuatu yang sebenarnya terlarang kau bawa orang tuamu ke THT telinga hidung tenggorokan periksakan telinganya nanti dipasang alat dengar dipasang alat dengar jangan kau terbaik menantunya kurang ajar ayo menantu-menantu kau baru ketemu dengan suamimu itu umur 20-25 tahun selama ini yang membesarkannya siapa? yang meregang nyawa melahirkannya siapa? yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? yang menyusukan 2 tahun siapa? hari ini saat dia tidak bisa mendengar membelikan alat dengarnya pun kau berhitung padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah kau bawa lagi pulang belum tentu dapat menebus satu tetes darahnya saat melahirkan engkau berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau bawa orang tuamu senangkan dia bahagiakan dia dosa terbesar diantara yang besar pertama syirik yang kedua kalau ada uang belikan sehingga kau tidak perlu berteriak jangan sampai berteriak jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP anak-anak HP sebab Pak Ibu rusak ya? diperiksa HPnya nggak rusak terus anaknya nggak ingat dia tidak menelpon lagi berapa kali dia tidak jadi solat duha karena kau kencing dikaitnya berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba di hari tua ini bahagiakan dia belikan makanan yang enak pakaian bawa dia jalan-jalan orang Cina saudara kita dari Tionghoa itu sangat menghormati orang tua saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur sampai di kemal ustaz hari ini kita tidak ada ceramah jalan-jalan kemal sampai ke atas saya lihat ada orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua satu baris orang tua anak-anaknya menyuapkan makanan kenapa? karena mereka percaya rezeki bisa dijolok rezeki bisa ditarik dengan memuliakan orang tua orang tua kata dia hoki dia percaya itu teorinya kita yang punya tapi mereka yang mengamalkan mana baktimu pada orang tua jaga orang tua jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia barulah engkau menangis mencakar dinding penyesalan berakhir tak ada gunanya saya kalau sudah melihat ada anak menangis ketika ibunya ninggal baru dia nangis ini pasti nyesal karena tak berbakti mau saya hantu kenapa ini kepalanya dulu waktu dia sehat waktu dia hidup kenapa kau biarkan? sekarang setelah datang orang tua mau pinjam uang 50 ribu untuk buka puasa nah pinjam 50 ribu mama mau beli makan buka puasa sebentar ya ma aku tanya istriku dulu tak ada gunanya kau jantan gagah perkasa tak ada gunanya ini kalian yang sebelum-sebelum nikah masih lajang katakan dulu do you marry me? sudikah engkau menikah dengan aku? mau 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 jawab mau aja atau mau banget ya tapi engkau akan menjadi to be a second woman kau akan menjadi perempuan kedua yang pertama siapa? I love my mom aku milik suamiku tapi suamiku milik ibunya karena surga di bawah terlapak kaki ibu walaupun kakinya kesemutan saya ingin bertanya Pak Ustaz bagaimana jika kalau sudah janji menikahi seorang akhwat namun jangka waktu berjalan semakin saya lihat ketidakcocokan terutama masalah akhla apabila dibatalkan atau bismillah dinikahi ada sebagian orang melihat orang kesempurnaannya manusia tidak akan sempurna siapa yang mencari kawan sempurna seumur hidup tidak akan berkawan menikah bukan mencari kesempurnaan tapi menutupi kekurangan kalau kurang-kurang dikit ya gak apa-apa yang jadi masalah itu kurang manis kurang cantik kurang putih kurang tinggi kurang kaya kau sudah terjebak pada materialistis perempuan menikahi karena empat lima liha karena hartanya karena keturunannya wali jamadiha beautiful wali diniha karena agama ustaz carikan saya yang ada empat-empatnya pak ustaz kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih ke kamu kau nikah karena hartanya harta akan binasa kau nikah karena sukunya berapa banyak orang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku kau nikahi karena bentuk rupanya perempuan adalah bunga bunga kuntum mekar harum semerwak cantik dan indah setelah itu dia akan kuning layu dan mati bunga yang tak layu hanya bunga plastik banyak sekarang perempuan ingin tidak layu maka wajahnya plastik semua hidung plastik pipi plastik dagu plastik alis plastik bulu mata plastik lentih plastik ada orang bakar sampah layu oleh sebab itu maka nikahilah dia karena akhlaknya ketika kau melihat rasanya kau tidak sanggup engkau bekerja direktur bebu MN mengurus negara mengurus kampus kalau kau dapat perempuan yang baik tugasmu cuma satu tapi kalau kau dapat yang tidak baik tugasmu jadi dua kampus lagi rumah lagi negara lagi rumah lagi akhirnya ribet semua tidak terurus maka menurut saya Fawcat ini tidak cocok tidak layak akhirnya saya cari yang lain gak apa-apa pertunangan tidak semestinya menjadi pernikahan pertunangan itu bagian ada di pengenalan kenalan gak perlu lama-lama Su'aib punya anak gadis cantik menikah dengan Musa mereka tidak ada pacaran gak ada kenalan sampai lama-lama apa kata anak Su'aib inna khaira manista ejaratal kawiyul amin ayah kalau kau mau mencari pekerja orangnya punya dua sifat kawiyul kuat amin amanah ini orangnya ini orangnya ya kamu sudah lama kenal dia baru tadi dari mana kamu tahu dia kuat saya ngantri mau ngambil air sumur itu tertutup batu besar bergelinding dari atas bukit tertutup pintu 30 orang menggeser tidak ada yang bisa tiba-tiba datang sesosok Musa dia geser sendiri terbuka lalu apa kata orang kampung Musa silahkan ambil air Musa melihat ada perempuan di belakang antrian ladies first akhirnya perempuan itu mengambil air tentu kalau sudah tertanam budi pisang emas bawa berlayar masak sebiji di dalam peti hutang emas dapat dibayar hutang budi dibawa mati akhirnya termakan budi maka kalau kau mau mengambil hatinya tanam budi dulu jangan bertanam tebu di tepi bibir cuma lipstik ngomong manis aja nanti ku bawa liburan ke sana akan makan ini sekarang gak ada Musa tidak begitu kesan pertama begitu menggoda dia dorong itu batu ini orang bisa ngambil air dan perempuan itu bisa dari mana kau tahu ini orang kuat karena aku melihat dia ayah mendorong dan ini orangnya amanah dari mana kau tahu dia amanah tadi saat kami berjalan aku di depan dia di belakang bertiup angin kencang zaman dulu perempuan kalau bertiup angin kencang nampak lekuk tubuhnya dan Musa menundukkan pandangan berkata perempuan kau di belakang aku yang di depan perempuan zaman dulu begitu angin bertiup baru nampak lekuk tubuhnya yang sekarang gak ada angin pun kelihatan akhirnya mereka sampai ke tujuan Suaib berkata dari mana kamu tahu Musa ini orangnya kuat dan amanah dia kuat karena sekali dorong dan dia amanah karena dia tidak mau aku di depan karena nampak lekuk tubuhku berapa lama mereka berkenalan hanya dari sumur ke rumah engkau kenalan sama dia sudah berapa lama sudah dua tahun habis cap jempol semua dari ujung rambut sampai ujung kaki pacaran-pacaran omong kosong bohong ketika pacaran ya hati-hati awas jatuh begitu sudah menikah mana mata kau tadi maka kalian yang soleha-soleha tidak perlu jauh mencari laki-laki yang soleh dimana mereka di bawah ini mereka kalian pantau dari atas lihat baik-baik yang bawah tak perlu melihat ke atas karena mereka yang akan memilih kalian dilihat yang dari bawah enak nanti kalian ceritanya anak kalian pun enak cerita papa-papa gimana kenal sama mama dulu dulu ada tablik akbar di masjid UPI siapa yang ceramah Ustaz Abdul Sohman gimana Ustaz itu sekarang sudah mati dimakan cacing terus gimana mama mama bisa kenal sama papa mama sudah melihat dari atas terus pas turun ke bawah eh aku tidak mencari engkau kau tidak mencari aku Allah mempertemukan kita gimana bisa ketemu sama-sama nyari sendal di tempat rak yang sama pas lagi nunduk kepala mama senang kepala pas naik ke atas masya Allah sekarang banyak orang tua tidak bisa menceritakan pertemuan dengan anaknya banyak orang tua tidak bisa menceritakan pertemuan dia dengan anaknya karena cerita itu tidak indah untuk diceritakan mama 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 dulu ketemu dengan papa gimana? salah sambung papa 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 dulu ketemu dengan mama gimana? ditangkap kamtip mas jikalau kita ingin tahajud seorang anak muda boleh gak satu rakaatnya 30 juz? ada gak orang yang pernah melakukan itu pak Ustaz? ada zaman sahabat nabi rakaat pertama 15 juz rakaat kedua 15 juz rapal quran kalau engkau baca rakaat pertama 30 juz rakaat kedua kau baca apa? gimana sholat sunat bisa 15 juz gimana? saya gak rapal quran kan ada quran digital download quran digital sholat ngeliat boleh mana dalilnya sholat ngeliat api boleh ada seorang laki-laki namanya zakwan siapa namanya? bukan za da pakai zal letakkan ujung lidah di gigi atas da zakwan ada da ada za ada ja ada lo jadi jangan sama ini nanti ijaja iza namanya zakwan zakwan jadi imam dan dia melihat dia melihat mushab itu dalil boleh sholat melihat mushab bahkan nanti lihat tapi letak kantong jangan terlalu banyak gerakan letak sini jangan letaknya di belakang disepit pula masalah 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 digitalnya saja, bisa kapan mau coba? nanti nanti kalian kalau kebetulan umroh, ingin sholat di belakang imam masjid nabawi gak bisa ujuk-ujuk datang jam 4 di belakang, gak bisa, masuknya jam 1 ini imam masjid nabawi, masuk jam 1 masuk jam 1, sholat sunat disitu booking tempat, duduk duduk disitu, tunggu jam 2, jam 3, jam 4 jam 5, azan subuh, 4 jam ngapain jam 4? ngapain 4 jam disitu? sholat 1 rekaan, 1 jus 4 rekaan, 4 jus, caranya lihat Quran, tegak begitu pas hampir azan batal coba lagi besok malam gak ada yang sia-sia bacaan Quranmu dalam masjid itu bernilai iktikaf, insyaAllah, amin tadi dimulai jam 5, sekarang jam 6 30, 90 menit kebersamaan kita di masjid ini pertama, bernilai iktikaf yang kedua, bernilai jamaah yang ketiga, dibanggakan Allah kepada para malaikat naik malaikat menjumpai Allah, lalu bertanya apa kerja mereka? mereka duduk di rumahmu berzikir, mengingatmu mendengarkan ayat-ayatmu maka kita dibanggakan berdoa kepada Allah ala hazihin niyah wa kuliniyatin salihah al-fatihah